Intro Hubungan antara PPAT dengan BPN ini juga harus sama-sama kita perbaikin. Pemerintah pernah mengakui IPAT satu-satunya organisasi PPAT. Tujuannya adalah kita ingin menegakkan disiplin yang sama, kita ingin menegakkan kode etik yang sama, kita ingin menegakkan bahwa profesi ini profesi yang sangat terhormat, profesi yang dipercayakan oleh negara, akta Bapak-Bapak dan Ibu sekalian adalah akta resmi. Lalu sebaik itu kita inginkan profesi ini adalah juga tunduk kepada kode etik yang baik.